Hai drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel YouTube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis karena disini ini banyak informasi-informasi terpenting ya terupdate soal Lesti dan Rizky Bilar salah satunya Lesti dan Rizky Bilar otw Paris nih dan Abang El nggak diajak nih sahabat ada juga kabar dari Ayah Kejora serta Om Mahar Siwi Ahmad yang bilang begini ya sahabat leslar malam ini seperti apa kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis ya Oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kabar pertama datang dari unggahan etrahma 08816 yang mana dalam unggahannya disini Bapak Rizky Bilar bertanya nih kepada sang Ustadz ya sahabat terkait bagaimana nih hukumnya mengecat rambut disini sang Ustadz pun mengatakan ya barang siapa memiliki rambut hendaklah ia memuliakan hadis riwayat Abu Daun yang mana dalam arti memuliakan rambut harus dirawat ya seperti disisir dicukur dan termasuk diwarnai ya karena mewarnai rambut itu adalah salah satu cara untuk memuliakan rambut jadi sampai disini sudah faham nih ya Oke kita lanjut untuk kabar berikutnya ya sahabat leslar kabar kedua yang mana datang dari unggahan Ibu Tuhar Siwi Ahmad yang mana dalam unggahannya mengunggap postingan Abang El ya yang di-post oleh akun Instagram Indosiar disini Oma Siwi mengatakan kesayangan Oma Masya Allah kesayangannya Ibu Siwi nih Abang El ya di unggahan Oma Siwi ini banjir komentar mengatakan ekspresi Abang El terharu ketika Oma Siwi bilang bahwa Abang El adalah kesayangan Oma komentar lain juga mengatakan Oma Siwi kesayangan Abang El dan warga leslar lovers juga Masya Allah Tabarakallah komentar dari Soraya Widya Watis juga mengatakan kesayangan Oma Siwi dan seluruh Indonesia Oma semoga Abang El dan pandanya selalu dalam lindungan Allah SWT sukses selalu dede dan kakak langgeng jodohnya sampai akhir hayat bertemu lagi di surganya Allah dan kita lihat ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora nih sahabat yang mana disini dalam unggahan Ayah Kejora mengatakan laut Najan Jero masih bisa diteleman yang mana disini dalam unggahan Ayah Kejora ini tentunya ada sang menantu tercinta nih yang langsung gercep memberikan komentar di unggahan Ayah Kejora mengatakan artinya apa pak wk 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 wah Masya Allah Mimin juga nih gak tau nih apa ya kira-kira dari arti unggahan dari Ayah Kejora ini ya disini ada Om Kevin Firman Syah nih mengatakan kayaknya lagi bikin lagu baru nih at Ayah Kejora guys siap-siap aja tunggu di Ayah Kejora channel ya wow kita tunggu ya sahabat Leslar lagu baru dari Ayah Kejora tentunya ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment nih ayo viralkan setiap video Leslar Mudik seperti dalam caption Leslar Entertainment mengatakan coba besin dulu El Emin mau tahu seberapa banyak yang udah nonton playlist Leslar Mudik jangan lupa share link Youtubenya ke grup yang kamu punya biar saudara dan teman-teman kamu yang lain juga ikutan update tentang Leslar yuk viralkan ya di sini siapa nih yang sudah nonton vlognya Leslar Mudik yuk viralkan ya di setiap videonya di unggahan Leslar Entertainment ini ada komentar mengatakan pokoknya non-stop min sampai sekarang juga masih luar biasa deh pokoknya untuk Leslar lovers ya oke lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Rizky Bilar yang mana dalam unggahannya ini bersama Abang El dan juga sang istri tercinta Bunda Lesi Kejora di unggahan Rizky Bilar ini mengatakan pinjem bundanya dulu ya nak buat nemenin papa nonton bola dukung tim kesayangan papa nanti ya kita jalan-jalan bareng ya tebak guys kita mau kemana PS slot visa terbatas alhasil kita ngebolang disana ya dan yang pergi ke sana hanyalah Bunda Lesti dan papa Bilar nih sedangkan Abang El tidak ikut karena visa dari Abang El ini belum turun ya di unggahan Rizky Bilar ada TV Trikarlina nih yang gercep memberikan komentar hati-hati di jalan amin ya dan komentar dari para fans juga mengatakan via Manila selama sampai tujuan untuk Leslar kita lihat juga nih di unggahan EGSnya Bagas Garnita ya sahabat Leslar yang mana dalam unggahannya terlihat nih Bunda Lesti dan papa Rizky Bilar nih yang hanya berdua ya untuk OTW Paris nih ya sahabat Masya Allah nih pokoknya via Manila untuk mereka ya dan ini ada unggahan nih sahabat Leslar unggahan saat Bunda Lesti berada di dalam pesawat ya sahabat Masya Allah semoga tidak ada halangan suatu apapun oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari timnya LA ya sahabat Leslar yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan nih Papa Bilar dan Abang L wow sepertinya vlog baru nih bawahnya ya seperti yang dikomentari oleh atastutik2005 mengatakan Bismillah ready gempur guys tau kan bakalan sepi selama Leslar halan-halan mudah-mudahan bikin no cut no edit Insya Allah pokoknya kita tunggu ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Lesly Fashion nih sahabat yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan harga jaket Bunda L dari Gucci yang mana disini kita lihat ya untuk harga jaket Bunda L dari Gucci ini harganya mencapai 28.810.000 rupiah sedangkan untuk sendalnya Bunda Lesti dari Givenchy ini yaitu harganya mencapai 9.480.000 rupiah Masya Allah barakallah rezekinya semoga nular nih ya sahabat pokoknya nih doa terbaik ya untuk Leslar ya semoga selama sampai tujuan dan tentunya kita tunggu nih cidukan-cidukan dan tentunya kabar terbaru soal Leslar lainnya jadi pantangin terus Leslar channel karena disini Mimin akan selalu memberikan informasi terupdate soal Lesti dan Rizky Bilar sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati